Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi dalam program Bincang-Bincang Santai Nah hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang pertama yaitu dekan Fakultas Ekonomi UMN Alwasliya yaitu Ibu Dr. Anggia Sarilubis SEMSI Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Dan yang kedua yaitu adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Halimah Nasution Halo Assalamualaikum Nah hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Fakultas Ekonomi jadi bagi teman-teman yang pengen tahu apa sih keunggulan dari Fakultas Ekonomi UMN Alwasliya jangan kemana-mana ya Nah Bu, ini yang pertama nih saya mau tanya apa nih visi dari Fakultas Ekonomi UMN Alwasliya ya terima kasih Nindi Assalamualaikum pemirsa UMN Channel jadi disini visi dari Fakultas Ekonomi UMN Alwasliya itu mengacu kepada visi dari UMN Alwasliya ya jadi visi untuk fakultas itu adalah menjadi fakultas unggulan yang menghasilkan lulusan berkualitas di bidang ilmu manajemen dan akuntansi yang didukung dengan teknologi serta berciri islami pada tahun 2025 Nah ini kan Bu, sangat visioner ya visi dari Fakultas Ekonomi ini boleh dong Bu Ibu ceritakan mengenai keunggulan dari Fakultas Ekonomi UMN Alwasliya ini Bu Oke, jadi jadi unggul ya unggul itu salah satu keyword dari visi kita di UMN Alwasliya jadi fakultasnya semua lembaganya juga harus bisa mengadopsi keunggulan itu tadi jadi di Fakultas Ekonomi itu sendiri unggulnya kita lihat dari Tridharma Perguruan Tinggi ya Nindi unggul dalam aspek pengajarannya dimana dosen-dosennya itu didukung dengan dosen yang berpendidikan S3, S2 yang linier di bidang ilmunya ya kan Halimah lalu juga dari penelitian, penelitian dosen kita juga mengajak mahasiswa untuk meneliti juga nanti luarannya juga di-publish di jurnal nasional terafritasi dan juga internasional dan juga jurnal internasional bereputasi begitu juga dengan pengabdian masyarakatnya tidak hanya sekedar mengabdi tapi juga agar masyarakat itu merasakan kebermanfaatan dari program-program yang kami bawakan ke desa seperti itu Nah Bu, tadi kan Ibu ada bilang nih mengenai dosen dari Fakultas Ekonomi yang sudah S3, udah ada berapa banyak nih Bu? Alhamdulillah dari, kita ada dua program studi ya pemirsa ada program studi akuntansi dan program studi manajemen Alhamdulillah total yang sudah S3 itu ada 8 orang dan yang sedang menempuh S3 ini luar biasa banyak ada 14 orang Luar biasa banyak ya Bu? Jadi memang Pak Rektor sangat concern terhadap pengembangan kualitas SDM jadi banyak yang disekolahin nih untuk meningkatkan kualitas lulusan dan mahasiswa juga Nah kalau untuk jurnalnya Bu, udah sampai di tahap mana aja nih Bu, jurnal-jurnal dari dosen di Fakultas Ekonomi? Kalau jurnal itu menjadi luaran wajib ya dari setiap penelitian Jadi artikelnya itu memang kami juga concern di Fakultas untuk meningkatkan kualitas tulisan artikel dosen Sehingga banyak sudah banyak artikel dosen yang dimuat di jurnal terakitasi nasional SINTA, SINTA 1-6 ya Juga di jurnal internasional dan SKOPUS juga jurnal internasional bereputasi seperti itu Ini itu kan tadi penjelasan dari Bu Anggi nih selaku dosen dan juga dekan di Fakultas Ekonomi Gimana nih keunggulan dari Fakultas Ekonomi menurut Halima dari sudut pandang mahasiswa? Terima kasih ya Nindi, jadi menurut saya keunggulan di Fakultas Ekonomi itu dari dosennya dulu ya Kak Dosennya itu dari tamatan berkualitas, terus pengajaran dosennya juga bagus Di Fakultas Ekonomi juga mempunyai keunggulan yaitu di bidang lombanya juga banyak Seperti olimpiade, terus itu lomba SI-nya juga mantap Untuk prestasi dari mahasiswanya sampai sejauh ini gimana nih? Kalau prestasinya, saya pernah ikut tech center gitu kan Jadi saya lulus, Alhamdulillah Jadi di Fakultas Ekonomi itu kayak mengadain tech center kayak organisasi gitu kan Jadi saya ikutin, coba-coba ikut Alhamdulillah lulus, jadi saya ditempatkan di kantor pajak di Jalan Suka Mulia Jadi di dalam gaya lawan pajak itu kayak mereka nyuruhnya, nyuruh relawan itu kayak ngelepon WP WP itu kan wajib pajak ya Terus itu kayak mengisi SPT wajib pajaknya juga Kak gitu Oke Nambu, itu kan tadi prestasi mahasiswa, adakah prestasi mahasiswa lainnya yang Ibu tahu? Ya jadi sangat banyak juga prestasi mahasiswa baik dari sisi akademik dan non-akademik Kalau di Halima mungkin dari akademik ikut program relawan pajak ya Halima ya Relawan pajak itu kita mendirikan tech center di fakultas di UMN Alwasliya Itu bekerja sama dengan Departemen Keuangan Jadi setiap tahunnya ada merekrut relawan pajak ya Jadi rekrutmen internal kita nanti direkrut lagi sama DepQ-nya Departemen Keuangannya ya yang di jalan Diponegoro ya Jadi Halima ini alhamdulillah satu yang lulus di antara ribuan mahasiswa Jadi banyak ya dari non-akademik itu seperti ikut-ikut lomba Pemenang lomba seperti public speaking Terus lomba juga ikut duta-duta mahasiswa gitu Baik dia sebagai pemenang maupun finalis Untuk mendukung prestasi mahasiswa ini pasti kita butuh sarana dan prasarana Nah sarana-prasarana seperti apa yang disediakan di fakultas ekonomi UMN ini? Ya tentunya seperti Halima rasakan sendiri ya Kalau dulu waktu sebelum daring ya Untuk kelengkapan kelas ya sudah sangat memadai ya Pakai infokus ya nyaman kenyamanan juga dijaga Terus juga kalau daring ini kan kita pakai portal ya Portalnya juga cepat diakses Dosennya juga sangat ready terhadap perkembangan teknologi informasi begitu ya Lalu juga kalau dari kebijakan yang saya buat itu Sudah mendirikan yang namanya fakultas ekonomi soft skill center Fakultas ekonomi achievement center Dan student entrepreneurship center Jadi itu gunanya adalah untuk Kalau yang achievement center itu pusat prestasi mahasiswa di fakultas Kalau soft skill itu bagaimana nanti Halima yang udah mau tamat nih Kita bimbing dulu bagaimana berkomunikasi Bagaimana public speakingnya Bagaimana menulis lamaran kerja Ya kan wawancara kerja Kalau entrepreneurship ya bagaimana mahasiswa itu bisa berwirausaha Siap tidak hanya menunggul amaran kerjanya diterima gitu kan Tapi memberikan pekerjaan bagi masyarakat untuk mengurangi pengangguran Seperti itu Nah kalau Halima nih selama ini sarana-prasarana yang udah ada di fakultas ekonomi UMN Apakah memang dapat digunakan dengan sebaik-baiknya? Menurut saya sarana dan prasarana di fakultas ekonomi juga cukup memadai Itu tergantung dosennya kalau misalnya mau pakai nfokus Juga pakai nfokus terus itu juga di dalam kelas juga nyaman Nah ini terakhir nih Bu Boleh dong Ibu ajak teman-teman di luar sana Yang mungkin sekarang lagi bingung nih mau kuliah di mana Mau jurusan apa gitu Oke buat adik-adik semua yang mau melanjutkan ya ke jenjang pendidikan tinggi Jangan ragu lagi untuk mendaftar di UMN Awasliah Di fakultas ekonomi ada program studi akuntansi Program studi manajemen yang sudah terakreditasi baik sekali oleh BAN PT Karena didukung juga oleh tenaga pengajar Tenaga pendidikan yang sangat berkualitas Dan juga sarana-prasarana juga lengkap Dan juga tidak hanya nantinya lulusan itu memiliki hard skill Tapi juga dilengkapi dengan soft skill yang sangat berguna di dunia kerja Jadi jangan ragu lagi yuk segera daftar Lihat-lihat link Youtube UMN channelnya ada di situ ya Dindi ya Cara pendaftarannya Nah Halima boleh ajak teman-teman Jadi teman-teman yang di luar sana yang udah tamat SMA Jangan lupa ke kuliah di kampus UMN Awasliah Karena udah fakultas ekonominya itu ada dua jurusan Yang pertama ada manajemen terus akuntansi Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang ingin kuliah Jadi di UMN Awasliah aja Nah baik terima kasih Ibu Terima kasih Halima Terima kasih UMN Channel Nah jadi untuk teman-teman di rumah Jangan ragu-ragu lagi ya untuk kuliah di fakultas ekonomi UMN Awasliah Demikian bincang-bincang santai kita pada hari ini Saya Nazira Anindi pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih